Komisi Perlindungan Anak Daerah Bangka Belitung atau KPAD mengapresiasi kinerja Polda Bubble beserta jajarannya dengan ganjaran piagam penghargaan. Hal tersebut merujuk cepatnya penyelesaian kasus penganian terhadap warga lokal desa Batu Blubang yang berujung pengusiran warga pendatang dari daerah tertentu serta menyebabkan anak-anak turut menjadi korban. Komisi Perlindungan Anak Daerah Bangka Belitung atau KPAD lengkap dengan empat orang komisionernya menyambangi Polda Bangka Belitung dan disambut langsung oleh Kapolda di ruang kerjanya pada Senin siang. Selain bersilaturahmi, kedatangan KPAD untuk memberikan apresiasi kepada jajaran Polda Bubble atas kasus-kasus yang mereka tangani terutama kasus yang melibatkan anak-anak di bawah umur. Hal tersebut merujuk cepatnya penyelesaian kasus penganiayaan terhadap warga lokal di desa Batu Blubang yang berujung pengusiran warga pendatang dari daerah tertentu dan menyebabkan anak-anak turut menjadi korban serta sejumlah kasus-kasus lainnya di Bangka Belitung. Menurut Ketua KPAD Bangka Belitung, Sabta Kodria pihaknya pada tahun 2019 lalu menangani 38 kasus kekerasan terhadap anak. Kasus tersebut mendominasi kasus pengasuhan dalam keluarga. Kasus atau apresiasi kepada Bapak Kapolda dalam penanganan kasus-kasus yang ada di produksi Bangka Belitung terutama kasus-kasus kekerasan terhadap anak. Diharapkan kasus-kasus kekerasan terhadap anak terutama yang menjadi sorot publik yakni kekerasan seksual dapat dikurangi bahkan dicegah. Hingga tahun 2020, zero kasus kejahatan seksual terhadap anak di bawah umur. Dari Pangkal Pinang, Bangka Belitung, Haryanto Ainews melaporkan. Terima kasih.